oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan teman-teman semuanya para saudara saudaraku para subscriber dan juga para pejuang jam para pejuang subscriber para pejuang dolar mari kita berkerjasama mari kita membangun motivasi mari kita perjalinkan tali persilaturahmin ya tali tambang ataupun tali rafi ataupun tali apa gitu lah intinya tali untuk tidak melepas persadaran Oke guys jadi kesempatan kali ini sebenarnya ya kita itu mau membahas ya seputar gaji youtuber sebenarnya bukan itu bersih itu lebih terarah artis pemain lama pemain lawas yang fenomenal terus juga yang legendaris tapi memiliki konten yang sudah kok banget subscriber sudah banyak gajinya itu bisa beli dunia kalau bisa itu karena kalau kita lihat itu ternyata gajinya itu dari YouTube itu sudah memastikan gitu ya kita tidak tahu apakah beliau tetap menerima di apa ini stasiun televisi kalau diundang gitu tentunya sih masih masih menerima sih karena artis itu bos di bukan kaleng-kaleng gitu dan dan sekarang pindah di ke YouTube bersamaan dengan keluarganya itu kira-kira siapa beliau artis pindah alih profesi menjadi youtuber juga iya terus sekarang apa namanya itu eh gajiannya besar banget gitu kan terus pemain lama pelawak saya buka kata kuncinya pelawak terus juga disini bukan selagi pelawak legendaris nah disitu semuanya itu masuk di kategori situ semuanya nah kira-kira siapa sih yang akan kita bahas waktu terlayangkan kita bahas ini sudah bukan main-main gitu kan ini real banget ini sudah menjadi dimotivasi untuk kita gitu kenapa saya mengatakan seperti itu ya untuk teman-teman semuanya gitu kalau teman-teman tidak memiliki motivasi kalau teman-teman tidak memiliki tujuan tentu cara teman-teman ataupun harapan teman-teman itu akan putus di teman-teman seperti channel gue yang awalnya seperti ini pindah seperti ini intinya kita semua miliki oke kira-kira siapa sebenarnya di semua yang ada di di sekitar kita itu sudah ada semua ya guys tinggal kita buka ini gua buka di akun yang Bung Ewok ya guys coba kita buka di sini ada sule production ya ini sudah ada ya ini sulep sule itu ya sule 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 artis 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 bos dong artis itu artis yang sudah memiliki konten atau channel atau ia channel itu YouTube-nya sudah bukan main-main bro ya kontennya itu hampir sama dengan konten-konten ataupun video-video beliau ataupun ya di televisi-televisi beliau mirip seperti sesuatu stasiun ya TV itu hampir sama cuman beliau itu lebih di arah kontennya nggak tayang di televisi tapi itu tayangnya cuma di YouTube teman-teman lihat di sini keren-keren luar biasa banget teman-teman ini bareng dengan keluarga-keluar biasa ya kalau kita lihat di sini ya ada nama channel channelnya itu sule production tentang musika ataupun ini tentang kebersamaan keluarganya teman-teman lihat di sini ya ini anaknya ini kan Sule ini keluarga-keluarganya juga di sini kan ini teman-teman saudaranya intinya seperti seperti itu terus di sini ada 10 juta subscriber bro ada 10 juta subscriber lebih nah kita langsung coba untuk cekot cekot ya bro kita coba langsung cekot apakah gajinya itu trilunan atau gajinya puluhan juta ratusan juta miliaran ataupun seribu coba kita buka dulu sebentar ya ini kita harus menunggu kesabaran dan sudah gua buka ya tadi karena gua ingin tahu lebih dulu gitu kan belum gua salah udah menyampaikan jadi kira-kira berapa nah teman-teman lihat teman-teman lihat yang akan MV itu satu juta ini lewat karena artisnya itu ya karena pamor namanya itu ya luar biasa banget pemain lama kalau gua mau makan mau makan mau tidur itu gua pasti nonton channelnya akang Sule itu langsung itu pasti gua tonton baik itu di channel yang lawak-lawaknya terus juga yang intinya ada kank Sule gua terus tonton dan terus gua apa ya eh menghibur diri untuk latih ketenangan hati Oke teman-teman lihat di sini ada 2537 video berarti di sini tuh ada videonya 5-2 ribu lebih berarti ya dengan satu hari itu mengupload kurang lebih ya satu-satu sih kalau di sini lebihnya itu 23 kita nah ini dua ini ada tiga ini tiga 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 berarti ini ada empat video perhari lebih kurang seperti itu aku di dunia ini agak ada celah-celah karena pada padatnya kesibukan mungkin ya terus di sini ada 10 juta koma seribu lah anggap seperti subscriber juta ya karena M itu juta kalau di dolar itu M juta Oke ini sama ya kita coba langsung lihat lagi ini video selama tayang di YouTube itu ditonton selama 1 miliar 465 juta 261 ribu 4 perak ya ini entertainment bro bener kan karena ini artis siapa yang akan kita review lagi untuk gajinya gitu ini teman-teman ya 2015 Bos beli itu merintir karir di utop konten YouTube-nya juga mengembangkan YouTube-nya juga gitu nah teman-teman lihat teman-teman lihat di sini masih total gradenya itu B plus ya jadi kualitasnya itu masih standar lah barang seperti itu enggak ada yang A plus ada sih cuman harus kita cari siapa sih yang A plus total gradenya jadi di sini social banknya itu di 19 juta ya seperti itu 300 juta subscriber ya ya 300.000 ya 300.000 subscriber ya seperti ini Indonesia dan punya bro nah untuk subscriber itu tidak ada yang selama 30 hari yang hari ini yang untuk hari ini sama bulan yang kemarin itu tidak ada penambahan stuck di situ aja berarti enggak menambah ya ini secara apa penghitungan kesederhanaannya seperti itu nah kalau kita lihat lagi di sini ada 4,8 kita ambil aja 4,800 ya coba di sini kita hitung itu minimnya ya kita coba ambil yang minim-minimnya dulu sebentar sambil 400 berarti akan sudah itu ya setiap bulannya itu bisa kita mendapatkan 77.880.000 teman-teman ini kalau punya gaji seperti ini punya karyawannya itu sebenarnya kurang cukup tapi kalau kita lihat lagi ada 77.500 lah karena kan nol ada ribu pasti ya ribu itu nggak mungkin itu 77.500 lah saya anggap seperti itu nah di YouTube kalau dihitung ke rupiah dikonversikan ke rupiah itu sebesar 1.160.500.000 itu 62.500 vera itu luar biasa kalau kita cari lagi coba kita ya Hai sule 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 roh Hai analitik Hai analitik 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 Hai gaji YouTube Hai dan gaji bagi telat Apakah disini ada penghitungannya gitu kan biasanya sih ada eh eh sepertinya sih nggak ada di sini sih kalau kita lihat di sini nggak ada sih analitik coba kita lihat dulu ya di sini keluar YouTube sisi bentuk disini anak-anak dan ada ini juga karena ini gua panduannya ke sini influencer ya teman-teman lihat di sini ayo keluar keluar disini sudah dijelaskan ya terus ini ini subscribernya berarti ini stabil ya nggak bertambah tapi stabil seperti itu terus ini total video nonton itu satu miliar ya lebih dengan tadi hampir sama nah teman-teman lihat 7 hari itu mendapatkan 27 juta lebih kurang ataupun lebih sampai dengan 94 juta itu selama 7 hari kalau kita 14 hari 89 juta 3,5 atau 311 juta kalau kita tambah lagi ke 30 hari 200 sampai 700 berarti hampir satu M satu M Kangsuda itu bisa mendapatkan guys berdasarkan itu motivasi harus kita mampu apa yang menjadi yang lebih maut dari Kangsuda itu tidak bisa fantastis lagi ya mungkin itu aja mungkin teman-teman semuanya karena ya tidak mungkin terlalu panjang dan semoga teman-teman termotivasi dan lebih semangat menjanjikan dengan kata-kata cukup sekian dan jangan lupa ya untuk di like comment share and subscribe serta beli teman-teman dan terus cantik channel dakwah berkawali ya bro dan jangan lupa aku lindungi channel surya Oke cukup sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih